Hai Riga sejumpa lagi di channel kami sekarang kita akan membahas menit tentang karbulator pada motor suki Thunder ya teman-teman Nah untuk motor suki Thunder ini saya sudah ganti punya pe28 ya temen-temen yang ini ori punya setirah f-u ya Jadi kalau misalkan temen-temen Bang pakai setirah f-u bisa enggak karbulnya ya jelas bisa ya temen-temen ini bentuknya karena sama ya jadi tidak ada yang dirubah ya temen-temen untuk saja f-u ke suki Thunder jadi untuk kabel gasnya dia PNP ya tapi kalau misalkan temen-temen pengen ganti pe yang biar ada tenaga ataupun nafasnya agak panjang ya nafas giginya itu harus merubah si bandul tadi gasnya ya temen-temen dipotong di gerenda di alusin ya agar bisa masuk ke celah skep tutorial udah saya upload di suki Thunder juga kemudian di playlist ngoprak karbulator ya udah secara detail tentang fungsi-fungsi karbulator ya karbu air acting juga ini PNP suki Thunder jadi enak lah tidak terlalu susah untuk mencari skut cadang dari karbulator ya ini punya satirah f-u ya perbedaannya gimana Bang kalau pakai karbulator satirah f-u dengan karbu bawaan ya kalau untuk pakai yang ini jelas beda banget kalau yang pe ya kalau untuk ini ya agak beda dikit tapi hampir sama ya karena beda pada bagian si skep ya skepnya ukurannya agak beda tapi kalau kalau untuk ininya intake leher ininya PNP ya temen-temen nama si Suzuki Thunder ya Hai ataupun misalkan kalau karbu bawaannya pengen dibikin seri PE juga bisa disini harus dibor bolongin ya langsung ke arah atas jadi nanti hasilnya seperti ini jadi si pe ini ya Hai jenis kayak motor-motor khusus dua tak aslinya ya yang seperti ini karena lebih boros kalau untuk empatak rata-rata jenisnya kalau motor lama ya tahun 1990-an atau 2000 itu ya rata-rata kalau untuk batak ya seperti ini jenis karet vakum tapi kalau untuk batak rata-rata spontan ya skep karena dia ngejar power ya Hai tapi malah sekarang pada suka di karbulator jenis spontan PE ya lebih jos kalau untuk langsamnya lebih agak mudahan ini ya temen-temen setelan langstam stabil ya Hai tapi kalau untuk power ya lebih mendangan tangan yang pe ya untuk perbedaannya ya temen-temen Hai jadi seperti itu untuk tentang karbulator si Thunder pokoknya ya justlah banyak kelebihan lah ya si Thunder mau pakai karbu PE seri KW atau ori ya tetap nyambung ya Hai yang penting bensinya jangan sampai telat ya kalau KW ini mudah kita baret skepnya Hai ngecuknya udah lepas jadi saya buatkan pakai kawat jika darurat ngecuk kalau misalkan enggak fungsi ataupun patah temen-temen bisa tinggal ditutup di sini pakai jari itu fungsi cuk itu artinya buat nutup angin ya angin berlebihan Hai jadi nanti akan tertarik si bensin ini lebih lebih banyak muntah ya baru dia akan nyala Nah misalkan banyak temen-temen yang bertanya Bang saya harus ditutupin kalau mau nyalain itu apanya ya Hai Nah kalau misalkan mau ditutupin baru nyala nah biasanya itu setelahnya pada Hai lubang mjpj nya sasaran ini gedein lagi ya Hai gedein lagi pakai kawat kawat rem ataupun pekas kawat kopling ya ataupun pakai jarum jarum mendul itu bisa tutorial udah saya buatkan itu dilubangin ya ataupun bisa jadi itu kesumbat karena itu kecil banget sejarum ya di dalam itu MJ main jet ataupun pj ya Hai itu lubangnya kecil-kecil banget teman-teman sejarumnya jadi kalau misalkan teman-teman udah open filter motor yang enggak dirawat jarang dicuci ya regulator pada mangkoknya ini akan menjadi kerap dan mampet jadi harus disumpat disini baru nyala nah ini yang alir adalah bensin dari segi ini teman-teman yang kesedot bensin dari ini nih jarum skep tuh dari itu jadi sih mjpj nya dia susah fungsi ya jadi harus ditutup baru nyala ataupun dari cuk baru nyala ya itu ciri-ciri kendala motor temen-temen yang harus ditutup jadi dibersihkan pada bagian mangkok sini disitu ada mjpj ya main jet Hai ya sama pilocetnya itu dibersihin pakai jarum dan untuk cara membuka karbonya saya sarankan pakai obengnya enggak bagus agar tidak merusak pada bagian baut ya udah temen-temen membongkar Hai baru bongkar baut aja bautnya malah rusak ataupun obeng yang rusak jadi harus belajar lebih hati-hati nonton video terus ya misalnya kerusakannya karbu ya temen-temen belajar nonton playlist karbu ya di channel ini tentang klisirkan ya klisirkan nanti kelama-kelama pinter ya kemudian kalau misalkan ngepost ya jadi digas itu kayak udah dilangsang stabil gelang dikas kayak ngepost mati nah biasanya ada angin atau udara yang masuk melalui celah ini ada retak ataupun dari sini kurang rapet ya kalau misalnya gelangnya ini kurang kuat sasarankan ganti gelang ya ataupun klaim jenis yang agak gedean ada itu dijual di sperpat motor ya ataupun di aksesoris biasanya dia nyediain kalau enggak di tempat tengkel mobil ya mobil selangnya gede-gede dia itu nyediain ya itu biasanya kalau ngepost misalkan listriknya bagus bang akhirnya juga baru stator juga ngangkat cuman pendalanya digas langsung mati nah biasanya ada angin yang masuk ya seperti itu untuk tentang karvelator kalau misalkan terlalu boros Bang saya Bang tapi karbu saya baru nih KW gitu kan ataupun ori bekas gitu kan tapi langsungnya stabil tapi digas berbet ya berbet jadi dicek pada bagian skepnya baret atau tidak ya kalau baret ya tarikan nrpm akan berbet ya jadi macam-macam untuk gendala pada motor ya temen-temen harus diperhatikan dulu karbunya apanya gendalanya ya untuk perawatan sendiri perbedaan yang seri karet vakum dengan yang skep biasa spontan lebih mudah spontan ya untuk perawatan dan bongkar-bongkar lebih enakan ini untuk pe karena kalau yang ini jenis vakum karet ini ya kalau karetnya udah sering bongkar pasang itu susah dengan presisi lagi ataupun bisa pecah ataupun lecet untuk si karetnya Nah itu akan lambat ataupun ada angin bocor ataupun bolong di dalam sini ya di dalam atas ini itu akan mengakibatkan performa juga temen-temen ya nanti kelamaan-kelamaan retak pecah baru dah berbet seperti itu ya temen-temen untuk PE setelan bencinya disini ini putar ke kanan ya kalau untuk gedein gas skepnya untuk udara angin untuk menambahkan ke arah kiri ya untuk mengurangi ke kanan ini buat membuka celah ke kiri keluar maka lubangnya akan gede ya kalau ini kanan jadi jangan ikutin ke kanan ini ke kanan otomatis setelan temen-temen setelan motornya nggak bakalan hidup-hidup yang ada capek ngengkol ya yang ada starter akhirnya drop the core ya jadi harus belajar ya jadi jangan ngasal ah kayaknya ngeliat punya orang di bengkel cuma putar ini doang ke kanan gedein ya ininya ikut di kanan ini ya otomatis akan hilang untuk setelannya ya Hai untuk selan sekitar dua setengah ataupun tiga ya untuk angin ya jadi pendokin dulu kalau udah lupa pendokin baru buka jadi misalkan temen-temen nyetingnya itu diperhatikan misalkan karena karbulator beda-beda ya karena beda-beda merek tipe beda-beda ada yang misalkan mentoknya di garis seperti ini mininya maka putar sekali dua kali masih belum dapat kasih setengah seperempatnya ya boleh itu jangan terlalu gede kalau untuk langsam ya kalau ini mau gede kecil nggak masalah karena dia ngikutin arah bawahan dulu dia kalau ini yang sensitif ini paling sensitif ini makanya kasus karbulator yang sering rusak adalah ini dia mendem macet nggak bisa digerakin lecet ledes ah macem-macem ya makanya hati-hati pakai obengnya yang pas kemudian kalau misalnya ini karat disemprot dulu ya WD dulu supaya rontok ya jadi jangan udah karat keras paksa di obeng ya ini light lecet ledes atau dalam bahasa Indonesia adalah luka ya itu harus perhatikan ini penting ya kalau ini mah ini awet ini yang gabang yang rusak kalau ini bisa setting dari tali gas ya di sini nih bisa dibedain melalui sini juga Hai jadi kalau teman-teman enggak mau ngoprek inilah takutlah kalau untuk pemula pakai yang ini bisa Hai ya puter ini kendorin ini ke majuin lagi dia akan ngegas secara tinggi ya Hai jadi seperti itu fungsi-fungsi karbulator dan perbedaan dari karbu ori vakum ya ataupun dari perbandingan motor Satria kalau untuk tenaga dibanding orinya ya hama FV ya agak unggulan ini ya cuman kalau teman-teman enggak pengen ribet ya pakai PE kalau PE takut keborosan pakai Raking ya Hai seperti itu Oke semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe ya ikuti channelnya sekian terima kasih next video selanjutnya Hai silahkan share silahkan komentar semoga bermanfaat ya share ke WhatsApp temen-temen siapa membutuhkan channel otomotif pertanyaannya ataupun mau belajar ya gratis belajar hai ya hai